Selamat datang, selamat datang kembali di Tech Talk. Ini Tech Talk seri kelima. Tech Talk adalah inisiatif dari teman-teman pamplet untuk menyediakan forum berbagi terkait isu-isu yang sedang hangat dengan pembicara anak-anak muda. Tema yang sekarang adalah soal anak muda melawan diskriminasi keyakinan cerita masyarakat lakur Sundawewitan. Seperti yang sedang ramai dibicarakan pada tanggal 20 Juli kemarin telah terjadi penyegelan bakal makam sesepuh adat Sundawewitan. Dan untuk membicarakan tema itu kita telah mengundang Kang Jarwan sebagai perwakilan pemuda akur Sundawewitan. Terus ada juga Mas Omen Bagaskara dari Sofi Inisiatif. Sofi Inisiatif adalah organisasi yang punya konsen terhadap anak muda di Cerebon. Dan juga pernah terlibat dalam advokasi teman-teman Sundawewitan di Cipugur. Selain itu, kita juga bakal ada Rebecca Leone dari Pamflet Generasi. Saya sendiri, Firdos Abibur Rahman dari Pamflet Generasi juga akan memandu jalannya diskusi ini untuk memastikan kita berjalan sesuai rencana. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mulai diskusi ini. Selamat malam, teman-teman. Dari Rebecca, ada Kang Jarwan, ada Mas Omen. Sesuai jadwal, kita akan memulai diskusi ini. Dan mungkin kita akan dimulai dengan perkenalan dari masing-masing. Saya Firdos Abibur Rahman dari Pamflet Generasi. Saya di Pamflet bekerja di Divisi Yacht Activism bersama Rebecca juga. Dan di forum ini, mungkin saya akan menjadi moderator jadi memastikan diskusi ini berjalan, ngobrol-ngobrol ini berjalan sesuai tema yang kita sepakati. Oke. Rebecca mungkin bisa memperkenalkan diri. Selamat malam semua. Terima kasih sudah hadir. Selamat datang di diskusi yang aku lupa judulnya. Nanti kita bisa tulis di bawah sini mungkin. Nah, perkenalkan aku Rebecca. Aku adalah koordinator Divisi Yacht Activism di Pamflet. Pamflet sendiri merupakan NGO yang bergerak di isu kepemudaan dan juga hak asasi manusia. Serta mendorong adanya aktivisme dan jaringan-jaringan anak muda. Nah, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman kita hari ini sudah hadir, nanti akan berkenalan. Jadi, aku mau ngasih informasi sedikit kenapa sih kita harus ngobrol soal ini hari ini. Jadi, pamflet sendiri isu yang didiskusikan atau yang dibahas memang banyak. Tetapi salah satunya adalah toleransi dan keberagaman. Setahun terakhir pamflet mengerjakan program-program yang mendorong adanya nilai toleransi dan pluralisme di anak-anak SMA dengan pendekatan seni. Dan kami ingin sebenarnya ini nggak berhenti di program doang. Kita pengen pembahasan tentang toleransi dan pluralisme itu ya semua orang muda bisa tahu, bisa saling kenal, dan bisa menemukan rasa toleransi itu. Nah, untuk itu kita menyambut hari ini ada Kang Omen dan Kang Jarwan yang akan ngobrol sama kita. Silahkan mungkin Kang Omen kalau mau memperkenalkan diri. Terima kasih Rebeka dan Padaus. Sampurasun, Kang Jarwan. Sampes. Ya, perkenalkan saya Omen. sehari-hari pekerja di Sofi Inisiatif sebagai Ketua Badan Pengurus. Saya belum silih di Cerempuan. Kang Omen, mungkin boleh diceritain Sofi Inisiatif itu bergerak di bidang apa dan akhir-akhir ini lagi ada kesibukan atau kegiatan-kegiatan apa mungkin? Ya, Sofi Inisiatif sebenarnya sudah mulai aktif bergerak di tahun 2012. Sejak saat itu komunitas ini ingin diupayakan sebagai ruang alternatif anak muda di daerah, di Cerebon yang berupaya untuk sebagai komunitas yang fokus pada persoalan hak asin manusia di wilayah tiga Cerebon, di Jai Majapunin. Cerebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Nah, apa namanya, berbagai proses organisasi ini berjalan, komunitas ini berjalan. Sempat vakum di tahun 2019 di tahun 2016 lalu di 2019 ini mulai diaktifasi kembali dengan berbagai pembaruan. Nah, salah satunya dari perubahan nama yang tadinya Sofi Inisiatif menjadi Sofi Inisiatif. Nah, saat ini sebenarnya kami baru saja selesai kalau untuk kegiatan internal ya sepatnya program internal itu kemarin kami baru saja selesai menyelenggarakan kegiatan Sugar Camp, Sugar Camp online. Jadi, karena situasinya pandemi, jadi kegiatan ini berubah medium ke online. Nah, fokus utama pada kegiatan itu di Sugar Camp, kami ingin menghadirkan satu ruang percobaan alternatif antara anak muda dari ragam identitas dan latar belakang, sebaik darah gender, agama, dan lain-lain. Sebagai ruang belajar, saling mengenal, dan saling mendukung satu sama lain untuk merata stigma. Salah satunya yang kita libatkan dalam proses merancang kegiatan Sugar Camp adalah juga teman-teman muda dari masyarakat adat gender-gitar. Nah, itu sih. Itu baru-baru kami beberapa hari yang lalu baru selesai kegiatan itu. Nah, untuk aktivitas lain, selain aktivitas program, juga memang agak rutin bolak-balik ke Kuningan, baik ke Paseban, ke Cisantana, atau di sekitar daerah-daerah yang memang saat ini menjadi konsentrasi atas kasus polemik bakal pemakaman leluhur adat gender-gitar. Jadi memang tidak cukup rutin hampir dua, tiga hari balik ke sana untuk segedar untuk kopi-kopi saja dengan anak mudanya. Sebenarnya kami fokusnya juga anak mudanya karena di spek lain, di aspek lain, di bagian lain seperti advokasi hukum dan lain-lain, sudah ada peran dari komunitas lain. Menarik, nanti kita bahas lagi soal isu terkininya. Bisa langsung ke Kang Jarwan mungkin? Perkenalan sama, mungkin bisa cerita sedikit soal terutama nonoman ini. Karena saya belum paham. silahkan Kang Jarwan. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Jarwan. Saya dari Perwakilan Masyarakat Adat Akur Ruhun Kuningan. Posisi saya di sini sebagai undangan dari Pampet. Makasih undangannya. Halo teman-teman semuanya. Pekerjaan saya terakhir, saya ada di Perwisataan Kuningan, di tour guide-nya Disporapar Kuningan. Cuma dikarenakan posisinya pandemi corona, jadi saya bekerja di sini dulu membantu bakal-bakal yang dicurubung. Sudah hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan saya di sini. dari awal mau tangtung batu sampai sekarang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kang, boleh diceritain nggak di belakangnya itu ada apa? Oh, yang di belakang ini yang sekarang lagi rame yang diisukan itu batu setangtung ini yang sekarang diisukan sebagai dari pihak-pihak luar ada yang disebutnya tempat pemujaan, musrik, segala rupa. Padahal ini kan bakal makam sepuh kami ramah sepuh ramah pangeran Jatikusumah. Cuma karena banyak isu-isu di luar jadi sekarang pekerjaannya di berhentikan dulu sudah hampir 2 bulan lah. 2 bulanan nggak ada pekerjaan. Ini udah posisi bisa berarti masih ada ini ya, itu yang kuning itu masih stempel segel dari Satpol PP. Iya, stempel segel sama Satpol PP lain. Jadi berarti apa yang beberapa hari ini heboh di mungkin internet dan sosial media tuh ini ya Kang yang maksudnya apa sih bakal makam yang disegel ini nih kita bisa lihat langsung sendiri ini yang kita didiskusiin. Mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya ini perkenalannya udah menyenangkan banget. Silahkan Firdaus. Oke. Mungkin sebenarnya dari ada pertanyaan di Instagram masih yang ringan-ringan terutama teman-teman di Instagram ini belum apa namanya belum terlalu belum terlalu dalam mengetahui soal apa itu masyarakat adat apa itu pendawitan mungkin bisa diceritain dulu Kang Jarwan kita akan mulai dari situ jadi sebenarnya masyarakat akur pendawitan ini apa sih kegiatannya ngapain sejarahnya gimana oke siap sejauh yang saya ketahui kebetulan saya kan bisa dibilang mu'alap lah gitu mu'alap iya betul betul oke jadi panjang ceritanya awal mulanya kan saya lahir dari keluarga katolik keluarga katolik cuman pas sudah begitu dewasa saya tahu Pak Seban terus saya suka main di Pak Seban terus saya tahu Pak Seban berarti ini leluhur saya di sini jadi saya memutuskan untuk meneruskan jejak leluhur saya dan bila ada kekurangan dari penjelasan saya ya mohon maaf untuk semuanya ini cuman sepengetahuan saya dan yang saya ketahui Sundawitan atau yang sekarang disebut Angkur itu ajaran leluhur yang dari dulu ada yang di tiap daerah juga ada sih yang di tiap daerah ada yang kalau di Sunda disebutnya Sundawitan sekarang ini jadi permasalahan yang sekarang dihadapi kan permasalahan Batu Stangtung ini kan sudah lama sebetulnya permasalahannya sudah lama dari mulai tahun 2019 juga sudah ada konflik itu konflik awalnya dari pembuatan jalan dulu betulnya jadi tahun 2019 kan kaur ekbang yang di Desa Jisan Tanah kan mengadakan program pembuatan jalan kebetulan jalan yang mau ke sini tuh kan jalan setapak dulunya nah sering terjadi kecelakaan kecelakaan yang kan di daerah situnya ada pertanian terus kandang-kandang peternak sering terjadi keselakaan maka kalau rakyat bank mengusulkan ke Desa Jisan Tanah untuk membuat pelebaran jalan nah pas realisasian jalannya itu sekitar Oktober Oktober sampai Oktober 2015 Oktober 2015 sampai 2016 itu realisasian jalan ke izin ke yang punya tetanah setempat sampai dapat izin terus pas mau di itu langsung di stop sama Pak Kuhunya Pak Kuhu waktu itu masih pemerintahnya Pak Kuhu Cecep Murad nah tapi oleh Kaur Kekbank tetap dilaksanakan pembangunan jalannya pas dimulainya itu tahun 2017 2017 warga swadaya masyarakat Kisantanas dibantu sama warga adat Karuhun memulai pembangunan jalan itu juga pas mau pembukaan jalan juga mau pas hari pembukaan jalan kita yang dari warga Cisanana sama warga adat itu udah ngasih pemerintahuan ke desa cuman dari pihak desanya yang Pak Murad di stop di berhentikan dengan alasan itu jalan tembusnya ke situs curugong alasannya gitu tapi jalan tetap dijadikan oleh warga warga dengan swadaya warga tanpa bantuan dari pemerintah sampai jalannya sekarang udah jadi pembangunan Tugu itu tahun 2019 pembangunannya itu dimulai Tugu yang di belakang ini kan? yang bakal makam ini yang dipeributkan Tugu-Tugu ini tahun 2019 itu pas bentrok sama pemilihanku tapi Kang sebelum ke situ kayaknya apa namanya kita nanti bisa bahas lebih banyak soal Tugu untuk ini tadi apa namanya saya tertarik sebenarnya soal Pak Seban itu Pak Seban itu sebenarnya apa sih posisinya di Sundawitan Pak Seban yang saya tahu gedung Pak Seban gedungnya atau Pak Seban Pak Seban gedungnya karena kita nggak tahu banget tuh banyak yang penasaran kita yang bukan orang Sundawitan dan mungkin belum pernah ke area situ sama sekali nggak kebayang tukang gimana sih maksudnya Pak Seban dan maksudnya apa hubungannya Sundawitan dan Pak Seban itu sendiri kayak kita jadi penasaran ini yang saya tahu jadi yang saya tahu sejauh yang saya tahu gedung Pak Seban itu peninggalan dari Rama Pangeran Tejab Rama Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat atau yang lebih dikenal Rama Madrais gedung Pak Seban itu dan ajaran Akur itu dulunya itu ades disebutnya agama Jawa Sunda yang dikenalnya cuman sekarang kan jadi Akur dulu itu bangunan itu sebagai saksi sejarah sampai sekarang peninggalan dari Rama Pangeran Sadewa atau Rama Madrais yang sekarang masih ada keturunannya Rama Sepuh atau Rama Jati Kusuma beserta keluarga dan putranya ajaran yang sekarang itu ya Akur Sunda Witan itu ajaran leluhur itu kan gimana lagi berarti bisa disebut kayak pusat karena itu peninggalan ini ya leluhur leluhur berarti bisa kayak menjadi pusat ajaran Akur sekarang kan udah dijadikan gedung cagar budaya oh berarti pastinya sudah cagar budaya udah cagar budaya kegiatannya biasanya apa aja iya kegiatan yang rutin tuh kalau yang tahunan kan udah pada tahu semua yang seren tahun kebetulan sekarang juga kalau nggak pandemi corona pas hari ini mestinya pembukaan seren tahun damar sewu itu acara apa ya Kang acara seren tahun yang 22 rayagung besla rakyat masyarakat Sunda Witan besla rakyat agraris diadakannya dari tanggal 18 rayagung sampai 22 rayagung puncaknya dimulainya pembukaan tanggal 18 rayagung dengan damar sewu tanggal 19 nya membuang hama tanggal 20 nya dua bersama ngare moken terus 21 apalagi berarti ini rangkaian acara upacara adat gitu ya Kang rangkaian upacara adat lengkap oke nah biasanya berarti warga akur masyarakat akur itu terlibat aktif di acara itu ya warga akur malah bukan warga akur saja jadi ada keterlibatan dari warga lain semisalkan yang dari katolik muslim warga-warga sekitarnya warga siugur sekitar gitu jadi kebersamaan warga ada di sana nah itu menarik kan berarti sebenarnya masyarakat akur Sunda Wigitan ini yang apa namanya hidup di hidup dalam komunitas masyarakat yang ya menyatu juga dengan komunitas yang lain dengan dengan yang katolik dengan yang islam tapi kemarin pas penyegelan Batu Satangpung ini itu ada masyarakat yang apa namanya menolak juga sebenarnya dari masyarakat mana itu yang sejauh yang saya tahu dari waktu pembangunan bakal makam ini kan bukan warga akur saja yang bekerja malah dari warga Cisantana juga ikut membantu terus dari yang pernah datang tuh dari lurahnya Cisantana lurahnya itu kalau disini disebutnya kepala kampung lah gitu kepala kampungnya pernah datang pernah ikut membantu itu sebelum rame-rame waktu masih membelah batu mahat batu itu masih proses mulai rame-rame itu setelah lebaran lebaran Ibu Petri begitu batunya udah berdiri baru banyak asumsi dibikin pemujaan tempat musrik pemurtadan padahal itu yang ngomong orangnya belum pernah datang kesini gitu soalnya kan saya dari awal dari awal pekerjaan maksudnya dari awal pekerjaan dari mulai narik batu ke atas ini sampai sekarang stand by disini jadi setiap siapa yang datang disini saya tahu maaf hujan pindah lokasi boleh silahkan selagi Kang Jarwan pindah lokasi mungkin kita bisa nanya Kang Omen Kang Omen tadi kan cerita soal sudah bolak-balik ke Sunda Wibitan mungkin bisa cerita gimana apa namanya gimana sebenarnya pengalaman bertemu dengan teman-teman Sunda Wibitan atau yang yang Omen lihat sebenarnya gimana sih masyarakat takutin Kang Omen ada nggak baru terdengar silahkan Kang Omen maaf suaranya masih belum dengar tadi dari awal kayaknya kita harus ulang sedikit mungkin bisa kita tes dulu Kang Omen kalau mau coba tes belum belum terdengar Kang halo nah ini oh iya ini soalnya pakai headset jadi aku nggak nggak tahu apa pakai oke oke mungkin Firdaus boleh di ini lagi pertanyaan Omen 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 kan tadi cerita sudah sering bolak-balik ke Sunda Wibitan sebenarnya Omen melihat teman-teman masyarakat takut ini gimana sih mungkin bisa sharing-sharing soal cerita itu ya terima kasih Pak Daus jadi tadi juga mendengar menyimak cerita Kang Jarawan cukup mengingatkan sebenarnya masa-masa kecil saya sebagai orang Cirebon hubungan Cirebon atau relasi Cirebon orang-orang Cirebon dengan teman-teman warga adat itu sebenarnya cukup panjang apa namanya jadi kalau versi atau menurut pengalaman saya sebagai orang Cirebon apa namanya teman-teman adat ini mulai mulai apa mulai bisa dibaca itu sejak atau mulai apa mulai bisa diceritakan itu sejak era VOC sebenarnya di jaman apa namanya Kerajaan Gebang Kinantar nah itu pendiri komunitas adat Sundawitan yaitu Ki Madrais adalah salah satu orang atau salah satu tokoh yang menolak kebijakan VOC kebijakan kolonial untuk seperti membayar pajak kultur stelsil seperti kita tahu di wilayah Cirebon Kuningan itu kan salah satu banyak diterapkan kebijakan tanam paksa dan salah satu orang yang menolak itu melakukan perlawanan adalah Ki Madrais dan karena menolak kemudian diekslusi dibuang istilah dalam tanah kutip kemudian Ki Madrais mengasingkan diri ke Kuningan ke daerah ke Lereng Gunung Cermai di Cikukur dari situlah kemudian di masa itu beliau mengkonsolidasikan kekuatan kemudian membentuk satu komunitas tahun 1800-an membentuk satu komunitas tapi tidak berhenti karena justru dari situlah VOC banyak mengejar dan akhirnya dibuang salah satunya Ki Madrais ini dibuang ke daerah Bufendigul di Bufendigul dibuang beberapa tahun lama itu dibuang dan di masa pembuangan di Bufendigul itu menulis naskah ajaran sejak pulang dari Bufendigul pulang setelah masa pembuangan dari situlah konsentrasinya konsentrasi perlawan terhadap Belanda terhadap VOC ini mulai berubah yang tadinya melakukan gerakan secara terbuka sekarang melakukan gerakan senyap secara diam-diam melalui spiritual budaya dan pangan nah itu dan kalau dilihat hari ini sebenarnya ini generasi ketiga generasi ketiga setelah Ki Madrais itu diteruskan estafet kepemimpinannya kepada Pangeran Kejebuana lalu ke Ramajati itu sebenarnya di generasi ketiga itu yang sedikit saya tahu soal teman-teman adat nah kalau secara definitif memang masyarakat adat itu punya spesifikasi yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya dalam arti karena masyarakat adat punya nilai punya ikatan bersama kolektif jadi enggak dikenal istilah private itu yang kemudian pentingnya melihat masyarakat secara lebih holistik mulai dari aspek sejarah tadi nah yang tadi Kang Jawan ceritakan soal serentahun salah satunya itu pesta syukuran kalau orang Cirebon kenalnya itu ada ngunjung buyut kalau dalam tradisi orang Cirebon kalau dalam tradisi orang Sunda itu serentahun syukuran untuk hasil panen jadi itu karakter utama dari warga adat terutama yang di Jawa Barat adalah karakter agraris itu kayak pesta bumi yang mengarak keliling ke satu kota Dianu nah itu di era kolonial ketika Belanda sudah selesai baru kemudian masuk era pendudukan Jepang itu mulai melarang warga adat Sundawitan untuk mencatatkan pernikahannya di KUA gak boleh kalian gak boleh nikah disini karena kalian macem-macem kalian disebut animisme dinamisme itu kan cara berpikir kolonial ketika ngomong ketika ada sekelompok orang yang diidentifikasi tidak memiliki kepercayaan seperti kepercayaan pada umumnya seperti Islam Kristen dan lain-lain akan dicap sebagai animisme dan animisme dampaknya bukan dampak kemudian kalau di era pendudukan Jepang warga adat gak boleh dicatat pernikahannya mulai dipersulit mulai dari urusan administrasi setelah era Jepang nah di era Soekarno di awal-awal mereka ini sebenarnya mulai era kebangkitan lagi konsolidasi kekuatan warga adat juga di banyak tempat di Nusantara salah satunya di teman-teman adat Sundawitan juga mulai bangkit dalam pengertian menikmati kehidupan publik seperti kebanyakan tapi sejak era keger 65 sejak 65 ketika ada peristiwa 65 peristiwa tragedi kemanusiaan 65 itu juga dampak yang paling besar adalah di teman-teman warga adat Sundawitan karena teman-teman adat dicap di stigma sebagai komunis nah itu yang tadi Kang Jauran kemudian lahir di keluarga katolik barangkali salah satunya karena di era 65 itu seluruh warga adat pilihannya ada dua kalau kamu nggak mau dikejar sama pemerintah kamu harus masuk salah satu agama yang diakui eranya mulai diberlakukan undang-undang NPS nomor 1 tahun 1965 soal agama itu mulai penodaan agama kan disitu mulai ada terminologi hukum soal penodaan agama di era 65 supaya menghentikan perlawanan warga nah ketika era 65 banyak tuh warga adat yang secara terpaksa melakukan ekspansi berpindah berpindah agama yaudah ikuti yang yang diakui dulu deh gitu loh di apa di apa baik di Islam atau di Katolik gitu itu yang sedikit yang saya tahu digugur di Sunda Witan nah ketika apa mulai tapu tapu kemimpinan dipegang oleh apa Ramajati yang sekarang sampai apa yang sekarang ini itu mulai dikonsolidisikan lagi tuh kekuatannya untuk melawan kebijakan itu dan itu ada istilah ini kan kebumulih kandang nah itu sebenarnya proses ayo ini kita harus bangkit kita kuat lagi kita bersatu lagi salah satunya melalui pesta adat sejarah tahun itu sebenarnya ada-ada kalau dilihat secara lebih dalam sebenarnya ada peran besar Ramajati untuk mengonsolidasi kekuatan secara internal yang sempat terpecah di era 65 jadi memang ya pesta ya beneran pesta adat seukuran tapi juga di dalam secara strategik Ramajati melakukan konsolidasi secara internal supaya warga adat balik lagi nih gitu loh kebumulih kandang jadi balik lagi ke rumah ayo pada balik kita harus semakin dan ya memang prosesnya memang gak mudah karena itu bertahun-tahun juga sempat sempat dilarang boleh dilarang boleh dilarang polemik soal pemakaman itu hanya bola ini aja bola salju aja jadi hanya kalau aku lihat prosesnya panjang dari situ ada relasi sebab-sebab akibatnya begitu Pak Daos Kang boleh info dikit gak mungkin ini Kang Jarwan atau Kang Omen yang bisa jawab ya kira-kira warga akur atau warga Sunda Wiwitan sekarang yang ada dan tinggal dan terlibat aktif di upacara atau kegiatan-kegiatan upacara adatnya itu kira-kira ada berapa ya ada yang pernah tahu gak kira-kira Kang Jarwan Kang Jarwan di mute mic-nya mungkin bisa ditekan dulu Kang gambar mic oke kira-kira berapa ya Kang warga gimana tadi diulang maaf mungkin diulang pertanyaannya kira-kira udah ada yang pernah ngitung gak ya Kang warga masyarakat adat akur atau Sunda Wiwitan yang sampai sekarang masih aktif ikut di kegiatan adat atau pacara adat atau kegiatan Sunda Wiwitan itu ada berapa orang atau beberapa kepala keluarga saat ini Kang oh gitu jadi warga akur yang sekarang ada itu tersebar di hampir di Jawa Barat di setiap Jawa daerah ada di Cilugur sendiri Kang Jarwan mohon maaf kalau boleh kameranya naikin sedikit biar wajahnya terlihat nah iya mantep jadi tadi ada dimana aja Kang masyarakat adatnya masyarakat adat yang sejauh saya tahu di nyebar di semua wilayah Jawa Barat ada di Garut Ciamis Banjar Bandung Sisuru Kuningan Cirembon ada banyak cuman tinggal berapa dikit tinggal dikit lah tapi tinggal generasi-generasinya terakhir gitu tapi berarti belum pernah ada yang memperkirakan berapa orang ya Kang yang masih terlibat aktif terlibat aktif mungkin berapa ya ada sekitar 4.000 ya 4.000an mah ada total semua kurang lebih kakak berarti pas pas acara sering tahun yang tahunan itu dicubur dan di beberapa wilayah ini pada natep dari semua wilayah datang di setiap losok daerah semua datang terus ditambah lagi sama wilayah Kuningan terdekatnya juga datang tapi maksudnya yang datang itu bukan cuma warga adatnya saja dari dari golongan yang lain juga datang yang masih ngerasa keturunannya warganya di cubur itu kan komunitasnya menyatu dengan komunitas yang lain bisa cerita gak gimana sebenarnya dalam keseharian masyarakat akur aktivitasnya dengan masyarakat lain apakah kalau keseharian disini masih aman rukun malam yang uniknya di cubur itu dari keluarga dari keluarga itu bisa beda-beda keyakinan misalkan yang orang tuanya katolik istrinya bisa muslim malam anaknya juga bisa beda keyakinan dari setiap rumah itu yang membedakan dalam satu keluarga yang membedakan di cubur itu uniknya disitu jadi tidak ada permasalahan satu keluarga harus memeluk satu keyakinan oke jadi kalau ditanya masyarakat adat yang di cubur itu nyebarnya itu selain dari keturunannya sendiri malah ada yang campur-campur dari tiap rumahnya misalkan keluarga saya orang tua saya katolik tapi paman saya ada yang muslim gitu tapi itu semua rupunakur tidak ada permasalahan tentang keyakinan ataupun apa aman lah ya berarti ya gak aman meskipun di rumah ada salib yang muslimnya iya justru kita kalau tahun lebaran misalkan lebaran idul fitri kita ikut ngerayain soalnya kan kita punya paman yang dari muslim kalau natalan ya kita ikut natalan hari rayanya jadi banyak ya justru malah menikmati keragaman itu ya menikmati keragaman kalau aktivitas anak mudanya ada ini gak sih ada aktivitas susus gitu di teman-teman adat ini kalau aktivitas susunya kebetulan kan di akur kan udah ada istilahnya bukan organisasi sih jadi ada ikatan nonoman disebutnya nonoman itu dibentuknya tahun 2019 2019 2019 cuman kita sempat pakum gara-gara mungkin karena kita mencar di tiap daerah terus nonomanya kebanyakan sibuk aktivitasnya masing-masing kita tidak punya kegiatan yang rutin mungkin kalau yang di pusat sih ada pernah ada kegiatan rutin ngumpul rutin pas sebelum sudah ada pandemi ini kita tidak ada kegiatan tidak ada apa paling cuman ngumpul-ngumpul saja yang terdekat saja sih kalau dulu khusus anak muda ya Kang khusus anak muda berarti mungkin kalau di luaran orang-orang sebutnya mungkin mirip dengan karangtaruna gitu ya Kang atau ada ada perbedaannya kegiatan-kegiatan kalau yang mungkin di organisasi kepemudaan di kepemudaan di agama lain mungkin yang saya tahu di katolik misalkan dengan nama muda-mudi katolik atau yang di muslimnya dengan muda-mudi masjidnya atau gitulah kita nyebutnya simpai nonoman perumpulannya nonoman itu bahasa Sunda bahasa Indonesia muda-mudi 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 oke ya 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 jadi memang komunitasnya anak-anak muda ya komunitasnya oke cuman kita lebih fokusnya untuk ke kesenian gitu soalnya kan dengan kesenian kan kita lebih bisa bersatu tak lebih nyantai lah gitulahnya di kesenian seni Sunda berarti mempopulerkan kayak tari-tari gitu kan iya tari-tari gitu semacamnya lah karawitan semacamnya berarti pandemi ini karena kan nggak jadi ya apa namanya orang taruna lagi apa tadi lupa aku teren tahun itu bener-bener nggak jadi apa dirubah konsep gitu bukan nggak jadi sih jadi sekarang kita dengan adanya pandemi corona ini seren tahun kita tetap melaksanakan cuman yang biasanya kita ngerayainya cara meriah dengan ada acara festival kesenian tari-tarian sama sumbangan dari yang lain sekarang kita lebih ke sakralnya gitu jadi tidak ada acara kita kesenian ataupun dialog kita lebih fokus ke acara sakralnya yang fokus acara tetap selama dari 18 rayagung sampai 22 rayagung cuman acaranya lebih disimpelkan lagi ngambil ke sakral kalau biasanya kan selama hampir 5 hari kita acara padat tuh hampir siang malam kita penuh dengan kegiatan kesenian segala macamnya malah dari sebelumnya acara warga yang dari ya prosok udah siap dengan aktivitasnya maksudnya aktivitas tuh untuk mempersiapkan acara sering tahun kita kan perlu persiapan latihan persiapan tempat pekerja dari hampir sebulan lebih yang dari tiap dosok udah dateng cuman dikarenakan sekarang corona jadi tidak ada acara berakhir paling acara sakral saja oke tapi yang dari itu tuh pasti tetap hadir itu ya yang dari tiap daerah paling diminta perahilan gitu biasanya kan dari tiap daerah hampir semua dateng tuh sekarang paling perakilan kan tadi ini menyebut yang sakral kalau boleh tahu bisa asal gak sih ajaran ajaran Sundaulitan yang yang apa namanya yang itu inti gitu yang maksudnya yang itu sifatnya spiritual kebatinan kalau yang sejauh yang saya tahu yang ajaran Sundaulitan itu intinya cuman percaya ke Gusti atau percaya ke Gusti atau percaya sama Tuhan terus mezi badan atau introveksi diri sama aku rukun dengan sesama jadi siliasa kalau ajaran yang lainnya masih ada cara ciri manusia cara ciri bangsanya ada itu itu masih ada penyebarannya dan ada juga pukul tiga pukul tilo cuman penyebarannya cuman segitu berarti itu tadi tiga nilai utamanya ya Kang iya tiga nilai utamanya sebenarnya cukup indah juga ya justru mengajarkan prospeksi diri bahkan oke mungkin aku mau ke Mas Omen tadi menarik ya Mas Omen bicara soal gimana awal mula sejarah Sunda Wibitan sampai ke konflik itu dimulai dari mana tapi tadi Kang Jarwan cerita sendiri bahwa ya sebenarnya masyarakat akur di Cibubur ini ya peragamannya sudah terbangun nah sebenarnya sofi inisiatif punya data terbaru nggak sih soal situasi keberagaman sejarah Kuningan gitu ya karena kita tahu juga tahun-tahun kebelakang ada konflik keberagaman sebenarnya disitu ada konflik Ahmadiyah Sunda Wibitan juga sebelum ini kan udah terjadi juga di apa namanya di Cirebon juga pernah ada 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 landscape terbaru nggak Mas Omen soal soal situasi keberagaman di Cahil Maja Kuning terima kasih Pak Daus soal tadi nyambung ke pertanyaan Pak Daus soal situasi keberagaman saat ini ya kalau saat ini mungkin belum bisa saya atau kami kami gambarkan secara lebih ekstensif jadi kalau mungkin di riset terbaru kami aja di riset terakhir di tahun 2019 Sofi itu riset berusaha meriset mengidentifikasi antara dua pola sebenarnya pola keberagaman secara virtual dan secara sosial nah itu sebenarnya momentumnya di Pilpres 2019 itu ya April dan dalam riset di kota Cirebon waktu itu memang batasan penelitiannya di kota Cirebon jadi kalau secara sosial memang kecederungannya yang kami lihat dan subjek penelitiannya adalah anak muda yang kami lihat mungkin kalau secara sosial nggak begitu ada progres ada satu satu kemajuan bagaimana anak muda di kota Cirebon punya pola keberagaman yang cukup terbuka karena akses mereka terhadap teknologi juga sebenarnya cukup banyak membantu jadi pengajaran agama itu tidak satu arah dari gurunya atau dari orang tuanya tetapi mereka bisa dapat itu di teknologi di sosmed dan lain-lain tapi itu juga dilema karena ternyata di hal lain juga mundur misalkan kalau ngomongin secara sosial misalkan polanya berbeda agama secara tetangga beda agama nggak masalah mendukung punya teman beda agama beda gender dan lain-lain itu mendukung bahkan pernikahan beda agama juga mendukung itu data kami yang di kota Cirebon tapi kalau udah ngomongin kalau pemimpinnya non-muslim gimana nah itu itu akan akan kecederumannya berbeda ketika anak muda ngomongin kanak muda di kota Cirebon ketika ngomongin isu sosial relasi sosial antara anak muda dalam isu keberagamannya ya progresif tapi kalau kalau udah ditarik ke ranah politik ketika ya tadi kalau pemimpin dari apa di luar agama kamu gimana ya menolak itu apa namanya itu teman-teman kecil yang ada di anak muda waktu itu kami kami lihat di kota Cirebon nah kalau secara umumnya di wilayah tiga apa namanya yang kalau di Ahmadiyah misalkan memang ada ada kemajuan ada progres karena ya memang secara politik secara nasional juga apa namanya terutama ya yang saya lihat di apa di di institusi kepolisiannya juga cukup punya punya apa namanya punya kemajuan dari sisi keamanan ya jadi kalau sebelumnya bias bias minoritas jadi sekarang yaudah netral aja gitu termasuk dalam yang saya lihat dalam konteks hari ini di kasus polumik tubuh itu yang dipilih adalah netral netral dalam pemimpinan setelah warga negara punya apa namanya punya hak yang sama untuk mendapat rasa aman jadi kalau dulu pokoknya yang trendnya di kepolisian sebelum sebelum eranya Tito ya sebelum era Tito kesana Pak Tito kesana misalkan itu kalau ada aktivitas teman-teman kelompok rentan yang yang justru harus diam jadi kamu gak boleh aktivitas karena menyinggung kelompok mayoritas itu pola keamanannya begitu dulu jadi minoritasnya yang harus didiam jadi kamu diam deh jangan mengundang sentimen publik karena aktivitas kamu ABCD kalau sekarang enggak tindakan toleransi dibiarkan di masa itu karena yang penting jangan ada tindakan kerusuhan dulu misalnya jadi kamu tolong jangan mengundang kerusuhan gitu mungkin bentuk pengamanannya saat itu iya di saat itu begitu jadi jadi suruh diam dulu supaya enggak ada orang nyerang kalau sekarang enggak kalau sekarang yang saya lihat di kasus lemik bakal makam leluhur sendawitan ini itu sesuai dengan proses hukum jadi kalau proses bukan proses kebijakan pemerintah jadi kalau kebijakan pemerintah saat ini betapapun dalam pandangan kami itu salah kalau memang kebijakan pemerintahnya adalah menyegel ya tentu aparat keamanan akan berdiri di situ ketika ternyata ada perubahan dari katakanlah ketika perjuangan untuk mengakses keadilan untuk membuka segel itu harus dibuka dibuka ya polisi akan mengamankan proses membukaan segel itu jadi kalau ada ormas yang menolak ya enggak bisa ini adalah kebijakan pemerintah yang kami terima sebagai mandat untuk menjaga keamanannya jadi dalam situasi hari ini untuk untuk pola keamanannya yang saya lihat cukup netral setidaknya sampai hari ini kalau dulu sih enggak jadi di di tahun 2009 seperti itu jadi minoritasnya yang suruh mundur gitu loh jadi misalkan dalam pas Ahmadiyya di 2010 ya tadi enggak boleh beribadah dulu dengan alasan supaya memitiga atau menghentikan mengurangi sentimen orang terhadap Ahmadiyya kalau sekarang sehingga ya sekarang apa namanya Ahmadiyya sudah berhasil memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai akses pelayanan administrasi publik ya ketika ada orang yang menolak ya enggak bisa karena ya ini udah kebijakannya sudah begini kalau dulu ya berbeda lagi itu sih jadi memang naik turun dan yang enggak boleh naik turun memang semangat anak mudanya kata Pak Daus perjuangan anak mudanya jadi kita enggak bergantung ke siapapun termasuk ke pemerintah ya Pak Daus ya karena enggak bisa ditebak memang kalau ngomongin pemerintah ini kadang ya tergantung situasi politik apa yang lagi keren gitu loh kalau sekarang kebetulan pemerintahnya kayaknya gitu loh kayaknya agak-agak nasionalis ya untuk urusan seperti seperti kasus pendapatan hari ini memang agak cukup terbantu ya terbantu dalam pengertian framingnya bisa ke situ gitu loh jadi mana janji nawacitamu untuk melindungi kelompok rentan gitu loh kan bisa ditagi kalau dulu kan enggak kontrak politiknya antara rejim SBY misalkan kontrak politiknya dengan teman-teman PKS gitu loh yang cenderung berbeda pandangan dalam soal keragaman jadi memang peta politik makro mau enggak mau memang mempengaruhi peta politik di level mikro di daerah aku dulu apa dirimu dulu nih jadi yang aku pahami tadi seperti Kang Omen bilang bahwa seperti ini kan kasus yang terjadi akhir-akhir ini penyegelan bakal makam itu kan seperti bola salju berarti bergulirnya sudah lama meskipun politik sekarang cukup mendukung untuk bagaimana masyarakat ada terlindungi tetap aja ada sisa dari kejadian-kejadian sebelumnya yang tetap berpengaruh jadi meskipun kita sudah lebih baik jadi maksudnya ketika ada kebijakan yang bilang bahwa misalnya nanti di kemudian hari bakal makam harus dibuka segelnya polisi akan bantu tapi tetap ada urusan diskriminasi-diskriminasi dari masa lampau yang terbawa kira-kira menurut Kang Omen dan juga Kang Jarawan sendiri gimana nih urusan diskriminasi yang memang sudah ada dari dulu dan mungkin sekarang juga jadi masih dialami nah kalau sependek pengetahuan saya memang merespon situasi yang diskriminasi yang katakanlah dihadapi oleh teman-teman adat Sunda Witan memang kalau sedikit pengetahuan saya memang gak bisa apa namanya istilahnya itu menenangkan badai dengan cara mengambil buih gitu loh jadi ya itu hanya menurut saya itu buih aja si bakal polemik kasus bakal makam leluhur ini buih aja karena kalau mau melihat yang lebih agak holistik memang ya tuntut pemerintah untuk membuat aturan spesifik soal perlindungan soal pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah jadi kalau katakanlah sekarang segel dibuka misalkan kalau dalam proses perjuangan hari ini berhasil menekan pemerintah untuk segera membuka segel itu katakanlah segel ini dibuka dan kasusnya dalam tanda kutip selesai apakah itu kasus diskriminasi lain itu gak akan terjadi lagi kan belum tentu karena belum ada payung hukum secara spesifik di daerah yang mengakui dan melindungi warga adat sundawitan jadi kalau sekarang kita respon supaya dibuka ya memang harus sekarang itu kewajiban pemerintah tapi apakah kasusnya selesai menurut saya enggak justru yang kita saya lihat ketika kasus ini selesai kita hanya menenangkan buihnya aja menyelesaikan buihnya aja tapi gelombangnya itu masih ada gitu aja jadi tinggal nunggu waktu aja ini kapan akan datang lagi jadi tanpa payung hukum yang jelas kita tinggal nunggu waktu akan ada tindakan lainnya ya Kang ya akan ada hal-hal yang apa peristiwa atau kasus diskriminasi lainnya yang yang saya kira bakal muncul ya bukan saya menakuti-nakuti tapi fakta begitu bukan apa memang itu polanya gitu jadi tadi ngomongin dari dari ini nih dari akte kelahiran dulu yang sampai hari ini masih alat tuh waktu kelahiran nggak boleh sekolah juga nggak boleh nggak susah kalau sekolah di tempat di luar komunitas adat ya susah karena agamanya dianggap nggak jelas setrip misalkan atau penghayat kepercayaan terus nanti mau nikah ya sulit lagi sampai mau ninggalnya juga dipersulit jadi ya tadi karena akar masalahnya memang menurut saya sedikit pengetahuan saya karena tadi belum tidak ada paling hukum yang cukup spesifik untuk mengakui dan melindungi bagi adat di berbagai tempat di Nusantara termasuk juga di teman-teman Sudawitan itu aja nah aku malah jadi penasaran kan tadi dari kongomen udah ceritain ini maksudnya sebagai orang yang tidak pernah jujur aku belum pernah ke arah ke area situ juga tidak banyak mengenal teman-teman Sundawitan aku malah jadi pengen denger dari Kang Jarwan kira-kira tadi udah disebut sama kongomen ada kesulitan mendapatkan akte lahir KTP menikah bahkan mungkin nanti ketika meninggal pun akan sulit ngurusnya kalau dari Kang Jarwan sendiri apalagi Kang Jarwan dari latar belakang beragama katolik dulu lalu kemudian pindah karena ingin memahami leluhur yang lebih jauh ada gak sih pengalaman-pengalaman mengalami diskriminasi kayak gitu Kang sampai sekarang diskriminasi itu masih ada gitu diskriminasi itu masih ada dari pihak pemerintahan kuningan intinya yang saya rasakan contoh kecilnya pengakuan warga masyarakat ada kan dari tahun 2017 kita meminta ke bupati pengakuan perda sampai sekarang tidak turun juga belum dikabulkan itu contohnya terus yang untuk permasalahan KTP muji syukur Alhamdulillah saya lancar asal kitanya tegas ke itunya pegawainya kita bisa kalau kita manut-manut aja kita kalau agamanya bakal dimasukkan ke muslim katolik ada juga yang karena dimasukkan ke kongosum itu biasanya milihnya dari mana tukang kita yang mendastar yang memilih atau petugasnya yang udah kamu ini aja atau gimana tukang kalau kitanya tidak tegas dari petugasnya gitu tapi kalau kitanya tegas justru petugasnya ngurut gitu tapi kebanyainya masih ada aja sih dari pihak petugas yang itu yang tidak mengabulkan katanya belum ada kolomnya tidak ada formatnya segala macam lah kalau perkawinan sih belum bisa sama sekali belum bisa ya Kang oke berarti mungkin kalau ditarik sedikit tadi dari penjelasannya Kang Omen karena belum ada payung hukum atau belum ada pengakuan ya memang di KTP mau gak mau jadi harus harus ditulis ini ya muslim katolik harus memilih yang lain gak bisa mendapat pengakuan atas identitas sendiri gitu ya Kang kalau tadi pernikahan apa akte perkawinan itu gak bisanya gimana tuh Kang kebetulan saya belum menikah jadi belum mengalamin oke tapi mungkin pengalaman keluarga kalau ada atau maksudnya apa yang mungkin Kang Jarwan tahu teman-teman yang bukan Sunda Wiwitan bisa mendapatkan dengan mudah tapi karena identitas sebagai identitas Kang Jarwan sebagai akur atau Sunda Wiwitan jadi sulit dapatnya atau jadi malah tidak bisa mengakses sesuatu gitu paling diskriminasi di pekerjaan ada pekerjaan ada di lingkungan gak begitu sih di lingkungan tergantung lingkungannya bentar mati gak apa-apa kita masih bisa lihat kok tapi Kang mungkin soal ini ini mungkin nanti bisa di bisa di respon oleh Mas Omen juga ya mau kembali ke tadi soal sejarah terutama ketika ini 65 dirilis media teman-teman Sunda Wiwitan soal Batu Satangtung ini disebutkan bahwa masyarakat yang menolak itu yang tadinya tidak setuju dengan RUU Haluan Idolagi Pancasila lalu kemudian mengelompokkan diri apa namanya menjadi masyarakat anti-komunis yang kemudian itu menolak Sunda Wiwitan nah sebenarnya berarti sampai sekarang teman-teman Sunda Wiwitan ini masih ada yang disebut maksudnya masih-masy di labeli sebagai komunis sampai sekarang kalau yang saya rasa ada sih mungkin tapi gak tahu di luar kalau di wilayah si Ugru Kuningan kan dari dulunya warganya masih keturunan ADS kalau yang gak ada masalah kayak gitu kalau di luar saya kurang tahu Mas Omen mungkin mau merespon soal masih mute Mas Omen sorry jadi kalau ngomongin isu 65 agak kompleks juga karena pemerintah Orde Baru setelah membubarkan setelah melakukan pembantaian masal terhadap orang yang terlibat atau diduga terlibat komunis kemudian ya ngerempet kemana-mana setelah setelah era itu Orde Baru ini buat ini jadi kayak buat pengawasan gitu loh jadi mengawasi mengawasi aliran 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 tertentu yang diduga terafiliasi oleh dengan dengan kelompok komunis walaupun saat itu udah bubar tapi ya gimana perlukan menciptakan satu halusinasi gitu loh supaya orang mengawasi orang-orang atau kelompok yang diduga terafiliasi dengan kelompok komunis salah satunya aliran kepercayaan dan aliran kebatinan dibentuklah bakur pakem badan koordinasi pengawas aliran kepercayaan masyarakat jadi itu kalau dulu di bawah kejaksaan dan itu di era baru begitu tugasnya ngawasi jadi sebagai lembaga ting-ting-ting-nya pemerintah order baru lembaga intelijen jadi tugasnya memang mengawasi saja mengawasi melaporkan soal aktivitas apa namanya aktivitas orang-orang atau kelompok yang diduga apa namanya atau dicap bila beli terafiliasi dengan komunis itu sampai di era SBI bahkan hari ini juga kabarnya masih eksis itu si bakur pakem kalau dulu di bawah subkerjanya kejaksaan negeri jadi kejaksaan negeri itu punya bakur pakem yang keboksinya adalah mengawasi kalau sekarang di kuningan katakanlah ada bakur pakem yang sehari-hari mengintai mengawasi teman-teman warga adat Sundawitan padahal order barunya sudah bubar anasir anasir bekas-bekasnya masih tersisa sampai hari ini salah satunya tadi lembaga bernama bakur pakem itu kayak gitu nah itu kalau secara ini apa aktor di level apa namanya pemerintah kalau di luar stakeholder yang punya mandat untuk ngurusin kasus ini oke berarti emang hanya alusinasi yang kita kan jadi kalau mau melihat itu melihat soal katakanlah label-label komunis salah satunya peran-peran besarnya dimainkan oleh si bakur pakem itu badan koordinasi mengawas aliran kepercayaan masyarakat itu bukan cuma di kuningan di banyak tempat saya kira ada tapi enggak tahu emang masih katanya saya baru dengar-dengar aja kalau salah satu janjinya Jokowi juga ya membubarkan ini lembaga-lembaga begini yang ngaco gitu sisa-sisa cara pandang order baru untuk melihat masyarakat yang selalu diawasi dan lain-lain oke aku mau kembali ke Mas Jarwan di balik konflik yang terjadi soal tujuan-tujuan ada struktur yang yang melindungi itu dan diskriminasi yang didapat di teman-teman pendapatan selama ini ngeresponnya gimana sih dari masyarakat adat sendiri menghadapi kalau dari pihak kami kami menjalannya mengikuti arus gitu tapi dengan sambil mengikuti arus kita tetap berusaha untuk dan terus berusaha berusaha untuk kita untuk maju untuk diakui sampai sekarang walaupun diskriminasi itu sampai sekarang tidak antih-antihnya pada kita oke Sopi perasaan pernah sudah banyak melakukan apa namanya penampingan non-litigasi juga di teman-teman di teman-teman di teman-teman di mana Pak Daus soal apa soal apa namanya diskriminasi yang didapat selama ini yang non-litigasi bisa apa yang bisa di bisa di share kalau yang apa namelitigasinya sebaik lebih ke lebih banyak ke tadi membuka ruang sebanyak-banyaknya semaksimalnya sebisa kita untuk perjumpaan antar kelompok antar kelompok yang berbeda itu kayak antar muslim ke kristen ke sundawitan jadi lebih banyak ke ininya yang yang kami berusaha ingin dorong adalah menghadirkan sebanyak mungkin ruang perjumpaan antar kelompok anak muda yang berbeda dari ragam identitas dan latar belakang identitas baik secara agama ras etnis gender orientasi seksual dan lain-lain jadi lebih banyak ke situ secara teknis macam-macam ada yang ngopi-ngopi biasa kalau Sofi dari dulu memang punya concern utamanya adalah kalau ada bapak ngomongin anak muda salah satu hal yang wajib kami sediakan adalah partisipasi dari anak muda keluarga adat untuk jadi misalkan jadi nar sumbernya jadi leader untuk banyak hal di kegiatan kami karena itu supaya juga ada ruang pertemuan antar kelompok yang berbeda dari anak mudanya sehingga harapannya depan anak muda inilah yang jadi roda penggerak perubahan di banyak sektor katakanlah misalkan hari ini Pak Daus punya interaksi yang positif dengan teman-teman warga adat ketika Pak Daus jadi bupati suatu saat nanti kan punya sensivitas bernama pengalaman bahwa oh itu teman saya yang ABCD oh teman saya yang memang secara secara hukum secara keadilan punya hat-hat yang sama untuk dilindungi dan lain-lain jadi lebih banyak ke anak mudanya Pak Daus oke itu menarik aku sebenarnya barusan memantik memantik refleksi dari teman-teman tapi lupa dibuka mungkin poin Mas Omen bisa menjadi sebentuk refleksi yang tadi untuk menghadirkan ruang-ruang dimana yang berbeda ini menjadi pengalaman bertemu mungkin nanti aku juga minta BK sama Kang Jarwan nanti aku juga coba merefleksikan soal ini tapi ya itu mungkin Kang Jarwan dulu ya gimana sih refleksinya sebagai anak muda yang menghadapi diskriminasi itu kedepannya harapannya gimana harapan saya yang saya intinya kalau dari saya pribadi semoga sih kedepannya diskriminasi terhadap masyarakat adat bukan cuma yang di kuningan saja yang di luar kuningan juga ada payung hukumnya terus menegakkan tentang keadilannya benar-benar dilaksanakan soalnya kan kita berpacu ke undang-undang kalau benar-benar undang-undang itu hasil dari peluhur kita hasil musyawarah dari peluhur kita kenapa tidak dilaksanakan gitu sedangkan sekarang kalau kita melihat ke isi undang-undang kami sebagai masyarakat adat belum merasakan dari poin-poin itu dari undang-undang dari Pancasila katanya kita negara-negara Pancasila tapi kami bagian dari negara ini seolah-olah dikecilkan diakui dan tidak diakui refleksi refleksi lu gimana Beg? jadi apa ya kita aku pribadi kita bisa melihat dengan mudah berita tentang teman-teman akur Sundawitan di media sosial media di berita kita bisa mungkin bentuk diskriminasi lain di kelompok masyarakat adat lain kita bisa dengar kita bisa lihat di TV atau di sosial media tapi untuk dengar cerita langsung bikin aku sadar bahwa diskriminasi bukan sekedar angka berapa kejadian diskriminasi terjadi tapi emang ada orang-orang yang misalnya tadi kayak Kang Jarwan cerita bahkan di KTP aja teman-teman masyarakat adat harus memilih agama lain yang mungkin bukan identitas dia dan mungkin karena identitasnya jadi kesulitan dapat pekerjaan atau ada ada luangan pekerjaan yang jadi mereka tidak bisa akses atau tadi menikah yang sebenarnya itu harusnya bisa siapapun semua harusnya bisa melakukan mendapatkan akte perkawinan itu jadi gak bisa karena identitasnya itu yang bikin aku merasa kita sebagai anak muda kita harus mulai menyadari sih bahwa mungkin aku dengan agamaku sekarang bisa mendapatkan akte perkawinan dengan mudah ada yang tidak aku harus menyadari dimana kita sebagai anak muda mungkin gak cuma aku tapi kita semua sebagai anak muda harus menyadari apa yang privilege kita dan apa yang teman-teman kita dapatkan karena identitasnya yang merupakan diskriminasi disitu menurutku kayak sekarang kita punya wadah sangat senang sekali bisa punya wadah untuk bertukar cerita gitu loh tapi bener kayak kata Kang Omen bahwa gak akan selesai kalau misalnya setiap kali ada kasus kita baru berikan lagi wadahnya kita baru berikan kita baru adakan lagi wadah diskusinya ini memang harus ini memang isu atau diskusi yang harus terus berjalan karena kalau enggak pemerintah gak akan dengar bahwa ada loh masyarakat adat Sunawitan ada loh masyarakat adat di tempat lain yang mereka butuh identitasnya dan mereka butuh akses juga gitu dan ya menurutku penting juga buat teman-teman mungkin ke depannya yang nonton bahwa setelah dengar cerita dari Kang Omen dan Kang Jarwan kita jangan berhenti disini untuk cari tahu apa sih yang terjadi dengan masyarakat adat dengan teman-teman akur apa sih yang terjadi dengan teman-teman masyarakat adat lain kita gak bisa berhenti disini karena kalau berhenti disini yaudah bener kayak kata Kang Omen kita menunggu diskriminasi besar lainnya terjadi baru nanti kita akan mulai lagi diskusinya dan itu capek jadi mending setelah kita semua dengar berita ini bukan cuma kita yang ada di ruangan ini tapi teman-teman yang menonton bisa terus cari tahu bisa terus cari tahu apa yang bisa dilakukan untuk membantu dan gak berhenti-berhenti untuk menyuarakan bahwa ya ini kita harus kasih wadah karena seperti Pancasila kan udah bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gak ada keadilan sosial bagi rakyat ABCD jadi kita harus sebagai anak muda dan yang mana kita banyak kita harus bisa ingetin lagi ke semua orang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu sih dan buat Kang Jarwan dan teman-teman akur besok tanggal 9 adalah hari masyarakat adat internasional dimana PBB tanggal 9 Agustus aku tupa tahunnya mendeklarasikan hak-hak terhadap masyarakat adat dan aku mengucapkan selamat hari adat internasional mungkin belum ideal keadannya tapi kita sama-sama berharap ke depannya selalu ada perubahan yang lebih baik sehingga teman-teman masyarakat adat bisa terus hidup seperti layaknya rakyat Indonesia lain tidak didiskriminasi itu aja mungkin Firdaus juga sebagai anak muda dan juga pasti pernah melihat dan mengalami dan mendengar cerita diskriminasi dan refleksi tertentu aku sebenarnya mau menyetujui menyetujui omen soal apa namanya ketika kita hidup dalam lingkungan yang beragam membuka membuka diri terhadap lingkungan yang berbeda itu menjadi satu pengalaman untuk kemudian melihat orang itu tidak tidak dengan kacamata kuda yang apa namanya yang fokus satu itu berdasarkan kacamata nah itu menjadi penting pertemuan-pertemuan langsung itu dengan teman-teman yang berbeda tapi ketika teman-teman di cerbon mungkin bisa bisa punya akses langsung ke gugur untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi realitanya di teman-teman di gugur tapi di luar sana mungkin tidak punya kesempatan itu makanya aku kira informasi informasi seperti ini perlu di perlu di apa nam perlu diberitakan perlu di share ke banyak orang karena di awal kita memberikan pertanyaan mempersilahkan audien pamplet di instagram untuk bertanya soal sunnah bibitan ternyata masih belum yang belum mengenal juga itu jadi aku kira informasinya masih perlu digalangkan seluas mungkin mungkin jadi dan aku kira diskusi ini berfungsi di situ mungkin itu dan sekaligus itu refleksiku sebagai penutup karena sebenarnya kita waktunya sampai setengah sembilan udah lebih beberapa menit maaf oke jadi sekalian menutup terima kasih teman-teman dari Sofi Institute dan Kang Jarwan sudah bergabung mungkin ada ada statement terakhir Mas Omen sama Mas Jarwan Kang Jarwan Kang Jarwan harapan saya sih bukan cuma disini saja bukan cuma sebatas diskusi semoga kedepannya kita ada pergerakan untuk lebih lagi bukan cuma sebatas diskusi terus diharapkan diskusi ini kedepannya ada lagi supaya jangan tiap ada masalah kita baru ada diskusi tiap ada masalah kita ada pergerakan sebaiknya mungkin kalau menurut saya diskusi ini pergerakan ataupun pergerakan ini baiknya rutin lah gitu biar tiap permasalahan kita selalu sharing tiap permasalahan kita selalu tahu jangan sampai baru ada permasalahan kita baru diskusi mungkin dari itu kejadian dari saya terima kasih terima kasih Kang Jarwan Kang Omen lanjut saya mengutip filosofinya teman-teman ada Tunda Witan jadi filosofi bangunan jadi tadi kan disebut Paseban Tri Pancatunggal Paseban itu ruang pertemuan tempat pertemuan Tri Pancatunggal itu inti ajaran dari Tunda Witan yaitu Manugaling Kaulagusti saya kira terutama pemerintah itu juga harus punya mestinya sedianya punya nilai yang sama soal itu jadi kalau kalau apa namanya Tunda Witan punya ajaran sir pikir rasa maka pemerintah mestinya juga bisa bermanung ya sir rasa pikir jadi kalau pemerintah pemerintah kuningan juga harapannya semoga Manung Galing kalau rakyat jadi bisa menyatu dengan rakyatnya jadi kalau sudah menyatu dengan rakyat itu ya nggak lihat NU Muhammadiyah Mahdiah Sunda Witan LGBT dan lainnya itu nggak melihat jadi yang melihat yaitu rakyat saya dia menyatu dengan saya dengan pikiran saya dengan nilai saya dengan hati saya maka pantang bagi saya untuk menyakiti mereka melalui kebijakan saya itu kalau menyatu gitu loh kalau nggak berarti kan saat ini belum menyatu semoga siapapun apa namanya orang yang duduk di di pemerintahan bisa bisa menginternalisasi nilai-nilai tadi Manung Galing kalau rakyat jadi menyatu dengan rakyat menyatu dari pikiran, nilai, sikap dan lain-lain itu si Padawis dan Rebecca Kang Jarwan turun-turun Kang ilmunya pengalamannya luar biasa main ke sini seluruh doang semuanya sering sering bolak-balik terus Surgo belum pernah oh udah udah sering bolak kemarin baru ketemu ini ketemu apa Ais Pangampi sama Penopi oh iya halo sorry pada mohon maafi nih aduh jadi jadi berasa beneran ngobrol ini ya warung kopi enak sebentar dulu belum ditutup Pak oh iya iya Kang Jarwan baru-baru closing statement mungkin hari 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 kamis Kang Jarwan oke bentar Rebecca dulu closing statement mungkin Rebecca terima kasih terima kasih banyak Kang karena kemarin kita lihat di sosial media beberapa teman-teman pamflet kayaknya apa sih Sunda Witan itu kita 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 kasih deh langsung ketemu sama Kang Jarwan yang tadi bahkan pertama dikasih lihat tuh bakal makam sesepuh yang disegel dengan stiker segelnya yang heboh di sosial media udah langsung dikasih lihat Kang Jarwan biar kita gak penasaran biar gak kita wondering lagi ini tempat temujaan apa-apa udah dijawab semua sama Kang Jarwan dan juga Kang Omen udah dengan sangat baik menjelaskan ke kita apa itu Sunda Witan dari sejarahnya sampai bagaimana nih proses advokasinya diskriminasi yang dialami akhir-akhir ini dan terima kasih banyak informasi dan pembelajarannya hari ini ngobrol aja kita bisa dapat banyak informasi seneng banget dan semoga benar jangan sampai berhenti dan buat teman-teman yang nonton di rumah toleransi itu bukan hal yang kita rencanakan ketika teman-teman udah nonton ini kita dari pamflet sangat berharap teman-teman bisa terinspirasi juga untuk melakukan sesuatu untuk terus mencari tahu ketika teman-teman bisa punya waktu untuk mencari tahu itu privilege teman-teman jadi please digunakan itu aja dari aku terima kasih banyak kembali ke Fior Daus silahkan terima kasih teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir kalau ada pertanyaan terkait diskusi yang sudah berlangsung bisa komentar aja di bawah dan ikuti terus informasi soal tech talk di IG pamflet pastinya kita akan menghadirkan banyak tema-tema seru lainnya dengan anak muda lainnya oke saya cukupkan sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih